Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa penyidik kepolisian punya alasan subjektif soal mengapa Firli Bahuri belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Pernyataan itu Sigit sampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin 4 Desember 2023. Sebagai informasi, penahanan merupakan upaya paksa yang bisa dilakukan atau tidak dilakukan oleh tim penyidik dengan alasan subjektif. Berdasarkan KUHP, alasan subjektif itu adalah khawatir pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Menurut Sigit, penyidik masih memandang Firli tidak akan melakukan tiga perbuatan tersebut. Kapolri berpandangan, sepanjang hal itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, semuanya masih akan tetap berproses. Sigit menegaskan, yang lebih penting dari persoalan belum ditahannya Firli adalah kasus dugaan korupsinya tetap berjalan dan diselesaikan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka atas dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan suap terhadap mantan Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo. Ketua KPK nonaktif itu telah diperiksa pertama kali sebagai tersangka pada 1 Desember 2023 di Gedung Bareskrim Mabes Polri. Namun, meski telah menetapkan Firli sebagai tersangka, pihak kepolisian belum melakukan upaya paksa penahanan. Lalu Firli kembali dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Rabu 6 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!